Publik dibuat prihatin, begini respon menyedihkan Pratama Arhan Usai, dirinya tahu istrinya, Aziza Salsya berselingkuh dengan Salim Nauderer. Bek Timnas Indonesia itu langsung bilang, ini keterlaluan, aku ditipu mentah-mentah. Seperti kita ketahui, rumah tangga Bek Timnas Indonesia, Pratama Arhan, tengah diterpa isu miring, di mana istrinya Aziza Salsya yang aduhai diduga selingkuh dengan Salim Nauderer, mantan kekasih Rachel Fenya. Apalagi, kabar perselingkuhan ini memang mencuat tepat di hari peringatan satu tahun pernikahan Pratama Arhan dengan Aziza Salsya. Pada tangkapan layar DM Instagram antara Pratama Arhan dan Rachel Fenya, menunjukkan respon menyedihkan dari Pratama Arhan saat mengetahui istrinya selingkuh. Rachel Fenya mengaku jika Arhan langsung menghubungi dirinya setelah mengetahui sang istri berselingkuh dengan Mas Salim Nauderer. Haha, aku tuh dikasih tahu sama lakinya. Si Arhan nelponi aku semalam, dijelasin kalau istrinya telah berbuat serong dengan mantanku. Mana mungkin aku jualan pakai gimmick gini, kata Rachel Fenya dalam pesan tangkapan layar yang beredar di X. Menanggapi hal ini, netizen pun menaruh rasa simpati pada Pratama Arhan, mengingat bagaimana bucinnya Arhan pada Zizek. Sebut saja saat tahun lalu di mana Arhan memberikan kejutan dengan selebrasi, menunjukkan kaos bertuliskan Azizah lengkap dengan tanggal pernikahan mereka, 20 Agustus 2023 saat mencetak gol untuk Timnas Indonesia. Tak jarang Arhan pun memasang badan untuk Zizek, termasuk ketika Zizek berpakaian terbuka yang mengundang pikiran kotor laki-laki. Netizen pun ramai-ramai memberikan dukungan pada Pratama Arhan mengingat nasib kurang baik pun dialami oleh jebolan PSIS Semarang ini. Bahkan salah satu netizen mengunggah meme Arhan diapit oleh Jussie Luisi dan Bernadia. Seperti diketahui, Jussie Luisi dan Bernadia kerap memiliki lagu bernuansa pengkhianatan. Bahkan ada salah satu netizen yang menyarakan agar selingkuhan istrinya itu diajak duel satu lawan satu. Wah parah nih, Arhan kalau benar ada perselingkuhan tangkap si Salim dan ajak duel satu lawan satu. Tunjukkan kamu benar laki-laki, masa kalah sama ekstra Juss Roso-Roso, ujar salah satu netizen dengan akun lanceng tanggung. Sementara itu, pertanda akan menang. Timnas Indonesia Dapat kabar baik dari AFC Jelang lawan Arab Saudi di putaran ketiga, Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, AFC seolah-olah memberi isyarat, jika Timnas Indonesia yang tidak diunggulkan justru akan keluar sebagai pemenang saat melawan Arab Saudi. Perlu diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pertandingan ini bakal berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6 September 2024. Jelang laga ini, Timnas Arab Saudi, dilanda badai pemilihan pemain setelah pelatih mereka, Roberto Mancini mengatakan, tiga pemain bintang Arab Saudi memilih keluar dari kamp pelatihan. Hal ini disinyalir terjadi karena banyak para pemain dari skuad yang terkenal mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 tidak dipilih. Sementara mantan Kapten Arab Saudi Salem al-Dawsari menyebut Mancini seorang pengecut karena meninggalkan pemain yang menurutnya telah melayani tim nasional dengan baik di masa lalu. Mancini telah merusak tubuh tim nasional. Dia telah membuat langkah yang keliru karena mengabaikan beberapa pemain yang bersinar di Piala Dunia, kritik Salem al-Dawsari. Kami yakin, tim nas Arab Saudi akan kesulitan di kualifikasi Piala Dunia, imbuhnya. Dikritik habis-habisan, sang pelatih akhirnya angkat bicara. Mancini menegaskan, sebagai pelatih ia mempunyai hak penuh untuk mengatur skuadnya. Kebijakan saya adalah pemain yang siap bermain akan bermain. Saya punya 26 pemain. Ada yang terkenal, ada yang tidak, jadi kebijakan saya tidak bisa diganggu gugat. Kata Mancini kepada wartawan. Saya menggunakan pemain yang saya rasa bisa menjadi penting sekarang dan di masa depan. Kami memiliki kombinasi beberapa pemain muda, pemain dan pemain senior. Ujar Mancini. Di lain sisi, tim nas Indonesia mendapatkan kabar baik dari IFC. Konfederasi sepak bola Asia itu mengumumkan Jordi Ahmad dapat dimainkan saat tim nas Indonesia tandang ke markas tim nas Arab Saudi. Dalam surat yang mereka rilis kepada PSSI, hanya Justin Habner yang dilarang tampil melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Jordi Ahmad yang sempat terkena kartu merah melawan Irak, hanya menjalani sanksi larangan bertanding satu pertandingan. Alhasil, saat tim nas Indonesia bersuah Filipina di laga pamungkas grup F babak kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hukumannya sudah berakhir. Iya, Jordi Ahmad bisa main. Kalau surat dari AFC hanya Justin yang absen, kata Nova Arianto, asisten pelatih tim nas Indonesia. Sementara itu, manajer skuad Garuda, Sumarji membeberkan persiapan tim merah putih menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga menyampaikan agenda keberangkatan ke jeda, serta kepulangannya. Sebab, setelah pertandingan tandang melawan Arab Saudi, tim nas Indonesia akan menjamu Australia pada 10 September. Tim nas Indonesia akan berangkat ke Arab Saudi, minggu 1 September 2024, pukul 11 WIB dengan maskapai Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno, Hatta, Jakarta. Diperkirakan tiba di jeddah pada minggu pukul 17 waktu jeddah, ujar Sumarji kepada wartawan. Menjelang pertandingan, Sumarji mengungkapkan skuad asuhan Shin Taeyong akan menjalani latihan bersama di jeddah pada 2 hingga 3 September. Ia mengungkapkan tidak ada latihan di Jakarta, karena sebagian pemain akan langsung berkumpul di sana. Tanggal 2 September 2024, kita langsung latihan bersama, karena para pemain yang dari Jakarta ada 12 orang. Selanjutnya, 14 orang pemain lain berangkat dari masing-masing dari klub luar negeri asal. Nanti ketemu di jeddah, tuturnya. Setelah pertandingan, tim nas Indonesia akan langsung kembali ke tanah air pada 5 September. Pada dini hari setelah pertandingan atau pukul 2 waktu Arab Saudi. Ia menyebut mereka akan menggunakan pesawat karter. Kami kembali ke tanah air tanggal 5 September, pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi memakai pesawat karter. Kata dia. Ia mengungkapkan penggunaan pesawat karter itu untuk mempersingkat waktu. Hal itu karena pertimbangan waktu. Tim nas Indonesia akan melakoni laga lanjutan dengan menjamu Australia kurang dari sepekan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan kondisi sejumlah pemain tim nas Indonesia yang dipanggil Shin Taeyong. Kalau berkaitan dengan Elkan Bagot, dari 26 pemain tim nas yang dipanggil, memang tidak ada nama Elkan. Dan kenapa tidak ada? Itu adalah perhitungan teknis Shin Taeyong sendiri dan kami tidak bisa campuri, ucap dia. Ia mengaku sudah bertanya langsung pada Shin Taeyong. Ia mengetahui memang tidak ada nama Elkan dalam skuad. Sementara, untuk kuota pemain Liga 1 yang dipanggil ada 12 orang pemain. Dari 12 nama itu adalah wajah lama. Ada yang kemarin memperkuat tim nas kami coret karena slotnya memang sedikit, tuturnya. Pelatih tim nas Indonesia, Shin Taeyong mengatakan, masih belum akan memanggil back Elkan Bagot ke skuadnya pada dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran ketiga. Ketika ditemui di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, Shin hanya menggelengkan kepalanya ketika ditanya apakah ada kesempatan Elkan kembali ke tim nas pada laga melawan Arab Saudi dan Australia. Jika nantinya Elkan benar-benar tidak dipanggil, maka back 21 tahun itu akan absen untuk keenam kalinya bersama tim senior secara beruntun. Ia mengawali absennya bersama-bersama tim nas senior pada Maret. Lalu karena cedera ketika tim nas memetik dua kemenangan melawan Vietnam pada kualifikasi ronde dua Piala Dunia 2026 Zona Asia. Elkan lalu kembali absen pada dua laga penutup kualifikasi ronde dua melawan Irak dan Filipina pada Juni lalu.